Saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, kita tahu bahwa Indonesia ini kan salah satu produsen sawit terbesar di dunia dan juga Uni Eropa sebetulnya salah satu pasar yang cukup strategis gitu. Tapi bagaimana sih Anda melihat hal ini, jegalan-jegalan dilakukan oleh Uni Eropa? Sawit, untuk sawit Indonesia ini produsen terbesar, 54% dari global produksi itu dari Indonesia. Dan kalau kita melihat gugatan-gugatan dari Uni Eropa di WTO itu mungkin mayoritas adalah tentang sawit. Ada empat sepertinya gugatan, tadi sepertinya dikatakan oleh Pak Bara bahwa mulai tahun 2011 kita digugat tentang fatty alkohol bersama dari produk dari negara Malaysia dan India. Kemudian tahun 2013 juga kita digugat oleh, kita menggugat Uni Eropa dengan penerapan anti-dumping untuk biodiesel. Kemudian yang ketiga itu tentang Renewable Energy Directive yang tahun 2018 yang kedua yang di mana palm oil ini dikecualikan dari daftar komoditas sebagai bahan baku energi terbarukan. Dan yang terakhir ini juga kita telah tengah menghadapi gugatan, kita tengah menggugat ke WTO tentang biodiesel. Karena dari dua gugatan kita sebetulnya yang tentang fatty alkohol tahun 2011 itu dimenangkan oleh kita. Tahun 2013 setelah lima tahun berusaha kita juga menang dengan gugatannya di WTO tentang penerapan biaya masuk anti-dumping biodiesel. Tetapi dengan kemenangan ini Uni Eropa mengenalkan kembali biaya masuk yang lain, countervailing tahun 2019. Untuk produk yang sama ini dua kasus tentang Renewable Energy Directive dan biodiesel countervailing ini masih berjalan di WTO. Dan kita melihat bahwa Uni Eropa ini telah berubah mungkin secara gradual ya. Dari dulu mungkin kita bisa jadi berpartner kalau sekarang dari sisi sawit ini telah menjadi rival. Dan rivalnya ini sangat mereka melakukan segala cara, mereka tahu bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pre-trade. Dan mereka juga tahu akan kalah, tetapi mereka selalu berinovasi untuk mencari langkah baru untuk tetap menyerang Indonesia baik itu CPO-nya maupun produk derivatives-nya. Tapi apa sih Pak sebetulnya dari pandangan Uni Eropa sendiri sehingga melakukan beberapa hambatan khususnya tadi sawit dan juga bahkan turunannya? Sebetulnya alasan kenapa Uni Eropa selalu menjadikan CPO atau kelapa sawit sebagai musuh bersama dengan produk derivatives-nya adalah karena baik itu CPO maupun juga produk derivatives-nya merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa. Karena Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati berupa sunflower dan juga rebsid di mana biaya produksi dan harga bahan baku dan juga prosesnya itu jauh lebih mahal. Sehingga sawit dilihat sebagai suatu komoditas yang over competitive yang tidak bisa disaingi melalui perdagangan mekanisinya, perdagangan bebas dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivatives-nya adalah mengenalkan hambatan-hambatan perdagangan. Ada tiga hambatan yang selama ini telah menghantam sawit. Yang pertama biaya masuk anti-dumping, yang kedua biaya masuk counterpailing di mana menuduh sawit ini disubsidi secara tidak adil. Dan yang ketiga dengan non-tarif barrier. Salah satunya dengan penerapan ataupun mengintroduce EUDR, EUDR Deforestation Regulation. Dan pada saat ini kita juga tengah menunggu kepastian bagaimana EUDR ini akan diterapkan. Dan setelah itu mungkin kita akan melakukan langkah-langkah bersama-sama pemerintah. Dan saya sangat menghargai dorongan ataupun tekanan setelah pimpinan dari Kementerian Perdagangan yang telah membawa kasus-kasus ini pada level yang luar biasa Indonesia ini sangat proaktif. Indonesia ini paling proaktif di sawit meskipun kita bersaing dengan Malaysia. Tetapi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia selalu advance. Dan Malaysia ini hanya mengikuti ya Indonesia hampir selesai dengan proses Renewable Energy Directive. Dua tahun kemudian Malaysia baru nyusul. Bisa dikatakan Kementerian Perdagangan ini gerak cepat ya Pak ketika Indonesia dihambat oleh Uni Eropa. Sebelum ke Pak Bara, saya akan ke Bu Medi lagi. Bu Medi, tadi kan sudah disinggung terkait dengan sawit. Sementara nikel ini juga salah satu komunitas andalan Indonesia. Dan nikel ini menjadi sukses story lah terkait dengan komunitas kita juga. Nah kalau dari industri nikel sendiri seperti apa sih Bu yang dirasakan terkait dengan hambatan-hambatan. Dan bahkan kemarin sempat ada sengketa juga di WTO. Iya Mbak. Iya Mbak, jadi kalau kita berbicara gugatan WTO itu kan berawal dari eksport band ya. Eksport band ini terjadi di 2020 sehingga mungkin quote-unquote ada beberapa negara yang tidak terima. Diberhentikan bahan baku. Tapi kalau aturan pemerintah menurut kami itu memang agak maksah dikit ya. Kalau tidak dipaksa tidak terjadi hilirisasi. Dan akhirnya kalau kita bilang program downstream sejak tahun 2020 pembangunan smelter melalui undang-undang nomor 4. Kemudian turunan undang-undang nomor 3. Dan selanjutnya bahwa keberhasilan nikel downstream di Indonesia yang dari target cuma 30-an pabrik pengolahan nikel. Saat ini kalau bisa saya sebut sudah lebih dari 54 produksi. 54 pabrik pengolahan nikel. 49, betul Pak. 49 smelter yaitu teknologi RKIF yang menghasilkan NPI dan turunannya. 5 pabrik etzpal yang menghasilkan bahan baku baterai. Artinya ini belum berhenti di sini. Ini ada lagi pabrik-pabrik yang sedang konstruksi. Dan ada lagi yang sedang menyelesaikan perizinan. Jadi in totally kalau kita bilang kita over target Mbak Sasa. Over success. Jadi kita punya over success story dari nikel downstream. Dan kami malah saat ini mengharapkan stop. Kenapa? Kami ketakutan. Walaupun Indonesia negara nomor 1 untuk nikel resources. Nomor 1 juga nikel producer. Tapi ingat nikel ini kan gak beranak ya. Jadi akan habis. Dan kita sudah ulang-ulang kepada pemerintah bahwa Pak stop. Jangan sampai nanti akan sih malah kami buat kita sendiri. Ya akan diundang tolong saat ini adalah pabrik-pabrik pengolahan barang jadi. Jadi bukan setengah jadi. Kita sudah punya sembilan pabrik stainless steel. Kita sudah punya baterai katoda. Dan nanti kita sudah akan membentuk terjadinya ekosistem baterai. Nah inilah alasan kenapa kita harus ekspor band. Kita harus berhenti. Ya untuk mengekspor bahan baku. Mentah. Jangan jualan tanah air aja. Tapi tanah air itu menjadi sesuatu kebanggaan untuk Indonesia. Tapi menurut Pak Barah tadi Mbak Sasa bahwa gugatan-gugatan ini kan masih berlanjut ya. Masih ada panel, masih ada banding dan lain-lain. Tapi coba lihat apa yang terjadi di sini. Bukan hanya Cina loh yang sudah masuk. Jepang, kemudian Korea, kemudian Eropa, bahkan Australia. Sekarang sudah sedang dalam tahap negosiasi untuk masuk ke Indonesia. Nah saat ini kita bukan konsen mengenai gugatan Mbak Sasa. Sekarang ini kita yang konsen adalah dirty nickel. Nah Eropa ini kan menggaungkan isu dirty nickel. Nah bagaimana kita membuat sesuatu untuk ESG di Indonesia sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena ESG yang mereka terapkan oleh Eropa atau negara-negara lain itu belum tentu compile dengan kondisi dan situasi Indonesia. ESG agensi yang disarankan oleh para manufaktur saya sendiri sudah berdiskusi dengan Tesla, dengan Ford, dengan BMW, dengan Mercedes. Mereka sangat amat tertarik berinvestasi di Indonesia dengan syarat. Nah inilah kondisi yang mereka terapkan maunya mereka. Tapi Mbok ya tolong lihat kondisi di Indonesia. Nggak semudah itu. Kalau kita berkaca dengan proses awal muasal downstream di negara lain, mungkin di Eropa 20-30 tahun lalu. Atau di Cina 20-30 tahun lalu. Mungkin mereka lebih dirty kok dari kita. Nah dengan pengembangan teknologi ini yang terjadi, coba lihat. Sudah berapa peningkatan ekonomi yang terjadi di sentra-sentra nikel. PDP berapa persen yang sudah naik. Penyerapan tenaga kerja sudah berapa banyak. Kemudian dengan teknologi-teknologi yang baru, yang tadinya kita buta-buta dikit. Nah saat ini kita sudah mulai paham, oh baterai prosesnya seperti ini. Oh stainless steel prosesnya seperti ini. Kemudian beberapa sentra nikel juga sudah mulai membangun yang namanya politeknik. Dan ada namanya transfer teknologi. Nah ini yang kita butuhkan bahwa paksa dikit terjadi value edit. Walaupun dulu ya 2020 atau 2014 agak sedikit berontak sih kita ya para penambang. Lah kalau ekspor berhenti kita supply kemana. Tapi karena dipaksa akhirnya inilah yang terjadi. Value edit benar-benar terjadi di Indonesia terhadap pengembangan nikel. Dan malah over kalau kemarin Pak Menlu dan Pak Marves, Pak Menkemenko Marves bilang, Mbok ya sekarang para dubes itu untuk ada story telling about success story nikel. Jadi kita jualan yuk kita sampaikan bahwa kita berhasil. Kalau berbicara dari nikel kita ini new players. Dan kita akan kesana. Kita pelan-pelan untuk pengembangan ESG. Tapi menyesuaikan dengan situasi dan sikon di Indonesia Mbak Sasa. Oke baik Bu Mehdi. Mbak Barat tadi sudah dikatakan Bu Mehdi bahwa di tengah keberhasilan Indonesia dalam melakukan nirisasi nikel. Eropo mengatakan kalau ternyata Indonesia itu industri nikelnya dirty nikel. Tadi seperti yang disampaikan Bu Mehdi. Belum lagi tadi disampaikan Pak Edi juga bahwa ada tiga hambatan juga. yang mewarnai atau menyeliputi terkait dengan industri sawit Indonesia. Mulai dari biaya anti-dumping, kemudian countervailing, sampai terkait dengan tarif bearers itu UDR. Bagaimana Kementerian Perdagangan menghadapi ini Pak upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan? Kita aktif ya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak European Union. Jadi misalnya nanti bulan Januari itu mulai beresmi berlaku yang dinamakan dengan EUDR. European Union Deforestation Regulation. Jadi komoditas yang masuk ke EU itu harus disertified. Jadi artinya bahwa penanaman dan pengolahan itu bisa dibuktikan bahwa tidak menimbulkan deforestasi. Jadi misalnya komoditas seperti kofi, seperti CPO, coklat, apa lagi ya Pak Dandi? Kayu. Kayu. Itu semua harus dibuktikan bahwa pengolahannya itu tidak menimbulkan kerusakan hutan. Nah kita sudah sampaikan, kalau ini memang betul-betul diterapkan dan itu Januari itu diterapkan nanti, maka efeknya akan luar biasa dan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan EU. Karena itu juga berupa sebuah non-tarif barrier yang diimpos oleh EU ke negara-negara lain, termasuk di Indonesia yang kita adalah major producers dari komoditas itu, kofi, coklat, CPO, kayu, dan sebagainya. Jadi, tapi pada saya bersamankan, kita juga mencoba menyelesaikan negosiasi SEPA itu dengan EU. Kita harapkan kalau itu selesai, maka itulah menjadi fondasi utama dari hubungan dagang antara Indonesia dengan EU. Kami juga sampaikan bahwa tidak bisa juga bahwa EU itu memonopoli kebenaran soal lingkungan hidup. Mereka sudah menerapkan EUDR, ada juga namanya Sibem, Sibem itu cross border adjustment mechanism, di mana nanti itu barang-barang hasil manufacturing yang masuk ke EU itu juga harus dibuktikan tidak menimbulkan, misalnya menimbulkan kerusakan lingkungan, memberikan kontribusi terhadap climate change, jadi itu kan luar biasa. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang kan mempentingkan soal lingkungan hidup, soal sustainability, tapi masing-masing negara itu kan punya standards yang berbeda-beda. Level of industrialization, level of civilization negara-negara itu kan berbeda. Tidak bisa EU itu mengerapkan standards, dan standards mereka itu, mereka paksa harus berlaku secara universal. Itu semua sudah kita sampaikan kepada EU. Nah, kita harapkan mereka juga bisa mengerti ini, dan lagi-lagi kita harapkan kalau nanti itu perundingan negosiasi SEPA dengan EU sudah selesai, maka itulah menjadi the main foundation, yang mendefinisikan, mendefine hubungan dagang antara Indonesia dengan EU. Terima kasih.